selamat menikmati berpikir di dapur aja Pak karena awalnya ngikut kegiatannya masak-memasak kegiatan CSR rumah pintar dalam hal masak-memasak nah untuk pengetahuan yang didapat dari Pak Ruti ini membuat saya pribadi berpikir jauh ke depan terutama untuk masalah branding dulunya cuma pikir asal kasih nama, tapi ternyata branding itu mempunyai kekuatan yang sangat besar apalagi yang hari ini terakhir nih pelajaran terakhir kami dengar itu benar-benar ingat banget dengan roketnya Pak Ruti yang tadi jadi bisa sebagai alat untuk kita lebih maju ke depan terima kasih banget awalnya ikut pelatihan pertama berpikir kayak kelas sekolah ada PR-nya tapi ke depannya pasti bakalan kangen dengan PR-nya Pak namun setelah mengikuti pelatihan ini saya baru melek saya baru menyadari bahwa betapa pentingnya karena selain kita bisa mengenalkan kita juga bisa menjadikan usaha kita semakin besar dan semakin dikenal banyak orang usaha yang saya geluti ini bisa bermantat bagi orang banyak serta bisa semakin membesar harapan saya semoga setelah pelatihan sesi 1 sampai sesi 6 ini ada evaluasi dan rencana tidak baliknya tidak lanjutnya artinya ada before dan after semoga pelatihan ini meskipun kita sudah tidak berlanjut ya Pak atau berakhir namun Pak Ruji bisa stay di grup karena bisa menampingi kami terus Pak jadi saya berharap walaupun pelatihan berakhir silaturahim kita masih tetap berjalin Pak sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 saya disini tidak bertanya ya Pak mau memberikan pesan dan kesan saya saja selama di pelatihan Pak pertama saya ucapkan terima kasih kepada CSR Sinar Mas Land bidang ekonomi yang sudah mempertemukan saya ya kami lah para yang sedang belajar di UMKM ini dengan Bapak Ruji Hanto yang sudah pakarnya di bidang branding saya terima kasih lupa sama Bapak pokoknya selama mengikuti pelatihan Bapak saya tuh banyak sekali belajar tentang branding atau merek yang tadinya itu sama sekali saya gak pikirkan pokoknya selama saya terima pesanan apapun itu saya pikirnya hanya saya bungkus rapi entah itu dengan box ataupun hanya sekedar dengan plastik tapi dengan mengikuti pelatihan Bapak ini saya sudah mulai memikirkan bagaimana kita membuat sebuah branding ataupun merek dan memperbaiki kemasan ataupun kita secara penyajian supaya lebih menarik lagi agar peminat pembeli makin meluas Alhamdulillah sekali saya dapat kesempatan untuk bisa ikut gabung dengan kelas Bapak dari kelas pertama sampai kelas kelas ini walaupun saya mobile tidak di satu tempat yang sama tapi saya terus menurut bisa ikut kelasnya Bapak itu satu hal yang luar biasa sekali Pak terus momentnya pas banget karena saya lagi baru buka usaha belum berjalan lama dan kelasnya Bapak itu pas banget di saya yang paling ini yang paling terasa di saya banget yang konten untuk media selesai apa selama ini saya untuk semua kegiatan itu jarang didokumentasikan ternyata itu penting dan dari situ saya belajar bahwa semuanya harus didokumentasikan baik proses produksi semua kegiatan di luar pelatihan trending dan sebagainya masih ada dokumentasinya ternyata CSR bidang ekonomi sinar Mas Len oke sukses terus bersama UMKM CSR bidang ekonomi sinar Mas Len maju terus UMKM CSR ekonomi sinar Mas Len sukses terus bersama UMKM CSR bidang ekonomi sinar Mas Len semangat bersama CSR di bidang ekonomi sinar Mas Len CSR di bidang ekonomi sinar Mas Len oke maju terus UMKM sinar Mas Len Sukses terus bersama UMKM CSR Bidang Ekonomi Sinar Mas Len Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh CSR Bidang Ekonomi Sinar Mas Len oke Maju terus UMKM CSR Ekonomi Sinar Mas Len Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bersama CSR Bidang Ekonomi Sinar Mas Len Semangat bersama CSR Bidang Ekonomi Sinar Mas Len